Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sallallahu ala muhammad wa alihi muhammad. Selamat berjumpa kembali dengan seri mata kuliah sejarah Nabi Muhammad sallallahu alihi wa alihi wa sallam. Hawza ilmiah al-Mustafa. Dan pada kesempatan sesi yang kelima ini, kita akan membahas Jazirah Arab menjerang kelahiran Rasulullah sallallahu alihi wa alihi wa sallam. Dalam pembawakan sejarah dunia, dan inilah yang dibuatkan oleh para sarjana Eropa atau sejarawan barat, periode ketika Nabi Muhammad hidup, ketika Rasulullah hidup itu disebut sebagai late antiquity atau abad kuno akhir. Zaman ini menurut mereka berlangsung dari abad ketiga hingga abad kedelapan. Dan abad kuno akhir ini ditandai dengan transformasi besar-besaran warisan kebudayaan klasik, yaitu Yunani dan Romawi di bagian barat dan Persia di sebelah timur. Keduanya merupakan peradaban besar yang telah berjaya sejak ribuan tahun sebelumnya. Setelah kemunduran Yunani di barat, Yunani kan mengalami kemunduran ya peradabannya, peradaban barat itu beralih ke Romawi atau Italia. Jadi menyeberang ya setelah banyak sekali, berkali-kali terjadi yang namanya kehancuran, yang terjadi yang namanya peperangan di antara sesama kawasan di antara berbagai kepulauan dan kawasan yang ada di Yunani. Akhirnya mereka hancur, peradabannya mundur, dan peradaban itu kemudian melintas ke Italia, ke Romawi. Imperium ini, yaitu Romawi ini memiliki kekuasaan hingga ke wilayah timur tengah. Karena sangat luasnya kawasan Romawi, para penguasa di Romawi sepakat membagi kekuasaan menjadi dua, Romawi Barat dan Romawi Timur. Tentu saja Romawi Barat masih tetap dianggap sebagai pusatnya, akan tetapi segala macam hal sifatnya administratif itu diberikan kewenangan sepenuhnya kepada para penguasa yang berada di Romawi Timur. Dan Romawi Timur itu juga sebenarnya penguasanya dikirim dari orang-orang Barat, dari Kedekawas, dari Romawi Barat. Jadi orang-orang Roma, para bangsawannya itu dikirim ke Romawi Timur, tapi mereka di Romawi Timur ini mereka juga memiliki beberapa kewenangan dan otoritas yang khas. Dan Romawi Barat dan Romawi Timur ini, Romawi Timur yang berpusat di Konstantinopel, yang sekarang dikenal sebagai kota Istanbul di Turki, kemudian lebih dikenal dengan nama Bizantium atau Bizantain. Pada masa sekitar kelahiran Nabi Muhammad SAW, Bizantium begitu dominan di bagian timur Mediterania dan menjelma menjadi kekuatan peradaban yang sangat tinggi. Secara politik, Bizantium mewarisi ambisi imperialisme Romawi yang gemar menaklukkan wilayah-wilayah di sekitarnya. Jadi sangat banyak sekali melakukan inovasi dan menaklukkan kawasan-kawasan di sekitarnya. Setelah satu kawasan ditaklukkan, maka kemudian merangsak lagi ke kawasan yang lainnya. Terus menerus sehingga sampai sangat besar. Dalam hal birokrasi pemerintahan, jadi secara politik itulah kebijakan dari Bizantium. Dari sisi birokrasi pemerintahan, Bizantium juga dikenal sudah memiliki kecakapan administrasi yang lebih maju dari Romawi Barat. Sejarawan menyatakan bahwa kemampuan para pejabat Bizantium dalam mengelola pemerintahan dikenal amat rapi dan termasuk yang paling maju di zamannya. Kawasan Syam atau Suriah, Palestina, Lebanon dan Jordania yang sekarang. Jadi Syam itu adalah sekarang, yang disebut dengan Syam itu apa? Ya empat kawasan ini. Dan Israel ya, kalau kita sebagai para penjunjung tinggi kemanusiaan, kebenaran, yang melawan penjajahan, kita tidak mengenal Israel ya. Kita anggap Israel ini sebagai negara yang ilegal. Nah, Palestina, Suriah, Lebanon dan Jordania adalah kawasan-kawasan yang sekarang, yang dikenal sekarang dan dulunya adalah Syam. Dan kawasan Syam itu dulunya adalah salah satu kawasan yang dikuasai oleh Bizantium. Dengan latar belakang peradaban yang tinggi sebelumnya, Syam ini sangat memiliki latar belakang peradaban yang sangat tinggi. Syam menjadi pusat peradaban dan ilmu pengetahuan. Akademi Roha yang juga dikenal dengan nama Edesa dan Urfa, ini gambarnya seperti begini ya. Masih bentuknya bentuk seperti begini. Mungkin ada beberapa sedikit renovasi, tetapi ada beberapa bangunan yang masih dibuatkan sesuai dengan apa yang ada di zaman dulu. Jadi zaman dulu sebelum Rasulullah lahir sudah seperti begini. kemampuan orang-orang Bizantium membangun peradaban. Akademi Roha, Akademi Roha ini pusat ilmu pengetahuan yang muncul sebagai akademi paling besar dan paling maju. Di akademi ini diajarkan filsafat, retorika, teologi, ilmu alam, astronomi dan geografi. Banyak peminat ilmu dari Iran, India, Yunani, serta Koptik Mesir berkumpul di sekolah ini untuk menerjemahkan dan menyusun berbagai karya. Di saat yang sama, di kawasan timur, di belahan timur ada Imperium Sasanid. Disebut juga Sasania. Yang menjadi penerus Imperium Persia kuno. Jadi kalau disebut Persia itu apa? Persia itu ada yang mengaitkannya dengan salah satu nama dinasti, yaitu Partia. Tetapi setelah keseluruhan yang disebut dengan Persia itu sebenarnya adalah merujuk kepada bangsa yang di sana ada kerajaan-kerajaan yang datang silih berganti, kemunculan silih berganti. Tapi sama-sama menyatakan diri sebagai orang-orang Persia, orang-orang Iran. Ada yang disebut dengan Khokomanisyon atau Ashaimanid. Ada yang disebut dengan Partia dan lain sebagainya. Agama mayoritasnya, tapi ketika Rasulullah lahir dan hidup, saat itu yang muncul di kawasan Persia adalah dinasti Sasania. Agama mayoritas di kekaisaran ini adalah Zoroaster. Sumber-sumber primer tentang Sasanid menyebut kekaisaran ini menguasai wilayah luas sekitar Iran, Irak, Asia Tengah, hingga semenanjung Arab bagian timur. Sasanid saat itu menjadi salah satu peradaban kaya yang mampu melihara kebersamaan bangsa sekaligus menjaga stabilitas wilayah. Sasanid berkuasa selama 400 tahun. Beberapa manuskrip menunjukkan bahwa para raja Iran pernah mencapai kejayaannya. Di masa jayanya, para penguasa Iran sempat memberi perhatian yang cukup besar kepada perkembangan ilmu pengetahuan. Di masa itu ilmu kedokteran, astronomi, sastra, etika, religius, serta seni perang berkembang dengan sangat cepat. Ini adalah bentuk bangunan yang sampai sekarang kalau versi lamanya masih ada, ini adalah gambaran dibuatkan semacam rekonstruksi. Pada zaman itu sudah seperti begini ya, kemampuan orang-orang Sasania membangun gedung. Nah, besarnya kekuatan dinasti Sasanid di Persia membuat Bizantium lebih berhati-hati mengambil langkah ekspansionis. Yang kemudian terjadi adalah sejumlah peperangan kecil. Jadi peperangannya sebenarnya besar, akan tetapi tidak disebut sebagai perang terus-menerus di antara keduanya. Tidak seperti begitu ya. Ada beberapa peperangan saja yang terjadi di beberapa peratasan. Tapi perangnya lumayan cukup lama, itu berlangsung tujuh abad. Dan itu terjadi di kawasan-kawasan perbatasan. Sesekali terjadi pendudukan atas kawasan lawan yang kemudian direbut kembali. Dan yang salah satu yang paling besar, nanti akan kita lihat peperangan apa saja, setelah ringkas tentunya. Yang itu kemudian disebutkan di dalam Al-Quran. Yang ketika saat itu orang-orang Persia merebut, mengalahkan tentara Romawi sampai merebut kawasan-kawasan suci yang diduduki oleh orang-orang Romawi. Itu kawasan Syam. Dikalahkan orang-orang Romawi. Ketika Al-Quran ini turun, saat itu belum terjadi. Ini adalah semacam ramalan yang disampaikan oleh Al-Quran. Guli batir rum, kekuatan Romawi akan dikalahkan. Fi adnal ardi di tempat yang dekat. Maksudnya adalah kawasan Syam itu. Wahum mimba di ghalabihim. Saya gelibun dan mereka, orang-orang Romawi itu, setelah kekalahan mereka akan mendapatkan kemenangan. Nah, ini bentrokan pertama antara Romawi dan Persia dimulai sejak tahun 69 sebelum masehi dan perang paling akhir terjadi tahun 627 masehi. Nah, perhatikan bagaimana 627 masehi ini adalah masa ketika orang-orang Romawi akhirnya berhasil mengalahkan orang-orang Persia. ditandai dengan, dikembalikannya salib suci ke tempatnya yang ada di Palestina. Dalam beberapa peperangan itu, kemenangan dan kekalahan dirasakan oleh kedua belah pihak secara bergiliran. Nah, ini ada beberapa peperangannya. Perang Suriah sejak 42 sampai 37 sebelum masehi, berlangsung 5 tahun. Perang Armenia 161 sampai 163 masehi kalau ini kan ya, kalau sebelumnya itu sebelum masehi yang perang Suriah. Kemudian pertempuran Nisibis 216-217. Pertempuran Resayna 238-244. Pertempuran Karhae 296-298. Perang Anastasius 502-506. Ada perang Lazika 540-562. Ada perang Kaukasus 572-591. Ada penaklukan Syam, Mesel, dan Anatolia oleh Persia. Ini yang disebut Gulibati Rum di dalam surat Arum ini. Terjadi tahun 611 dan 623 sampai 623. Kemudian ada perang Nainawai tahun 627 yang merupakan perang terakhir. Di antara kedua pihak ditandai dengan dikembalikannya beberapa kawasan yang tadinya dikuasai oleh Persia kepada orang-orang Rumawi. Setelah itu apa? Setelah itu dikalahkan oleh kaum muslimin ya. Setelah itu kaum muslimin melakukan penaklukan atau fat, futuh terhadap kawasan-kawasan itu. Terhadap kawasan baik di Romawi ataupun di Persia. Romawinya pentingnya adalah Bizantium ya. Nah sebenarnya ada satu lagi kekuatan politik besar kala itu yaitu kerajaan Aksum yang letaknya persis berada di sebelah barat semenanjung Arab menyeberang Laut Merah. Artinya di kawasan yang sekarang disebut sebagai Mesir ya. Wilayah kekuasaan Aksum ini meliputi Etiopia Utara dan Eritrea sekarang. Dibanding Bizantium dan Sasanid, bukan Mesir ya. Sebagiannya menempati Mesir, tapi sebagian lagi sebagian besarnya adalah di kawasan Etiopia Utara dan Eritrea. Jadi mereka orang-orang kulit hitam. Dibanding Bizantium dan Sasanid, pengaruh serta jangkauan kekuasaan Aksum sangat terbatas. Aksum juga lebih banyak mengikuti Bizantium karena agamanya sama, itu sama-sama Kristen. Kekuatan politik besar terakhir di semenanjung Arab ada sebenarnya. Zaman itu sempat ada, tapi ketika Rasulullah Rahil sudah tidak ada lagi. Namanya apa? Namanya adalah Himyar. Himyar itu adalah kerajaan Yahudi. Kerajaan Himyar di Yaman yang hanya bertahan selama empat abad dan runtuh tahun 525 dikalahkan oleh Abraha yang diutus oleh kerajaan Aksum. Jadi Abraha itu adalah gubernur di Yaman yang merupakan utusan dari kerajaan Aksum. Tapi kemudian memberontak ya Abraha itu sendiri. Abraha terhadap Aksum dan menyatakan dia sebagai raja di kawasan Yaman. Dan Abraha kita tahu ya, nanti akan kita bahas juga bagaimana di tahun ketika Rasulullah Rahil itu Abraha dan pasukan gajahnya itu melakukan penyerbuan kepada Mekah. Dan karena tidak adanya kerajaan, kurang lebih itu pun Himyar pun hanya berkuasanya di sekitar Yaman saja. Tapi tidak sampai masuk ke utara, ke kawasan-kawasan pedalaman, ke kawasan-kawasan yang tandus, lautan padang pasir. Tidak adanya kerajaan, dengan sumber-sumber pertanian yang terbatas, kekuatan politik masyarakat Arab itu terpecah dalam banyak suku dan klan. Di sebagian besar, jazirah Arab, tata aturan sosial dan politik dibentuk seputar keluarga dan kelompok keturunan darah yang mengikat masyarakat dalam solidaritas dan pertahanan berbasis kesukuan. Dibandingkan dengan berbagai kerajaan yang sudah ada dan telah menorehkan prestasi peradaban besar di masa itu, jazirah Arab dikenal sangat terbelakang. Bandingkan, tadi sudah digambarkan, sudah diperlihatkan runtuhan dari peradaban di barat ataupun timur, di Persia ataupun di Bizantium, di Romawi. Sementara kalau Arab, apa? Ya seperti begini gambarannya. Mereka hidup bersuku-suku, tidak ada hidup dengan tradisi sangat lama. Kondisi alam yang keras dan kering membuat kawasan itu tidak menarik minat kekuatan besar untuk menginvasi dan menudukinya, sehingga tidak terjadi akulturasi juga. Jadi mereka tidak mengenal, tidak tahu apa yang terjadi di dunia luar. Sebagian dari masyarakat Arab juga masih mengenut pola hidup nomaden. Kalau mengenut pola hidup nomaden, ya bisa difahami kenapa tidak membangun sesuatu, tidak mengajarkan sesuatu, tidak bikin madrasah, tidak bikin universitas. Karena kehidupannya dari satu kawasan, pindah ke kawasan yang lain mengikuti mata pencarian. Mereka berburu, maka mereka mencari di mana tempat-tempat yang bisa didapatkan hewan-hewan yang bisa diburu untuk makanan mereka. Maka tak ada catatan tentang ilmu pengetahuan, tentang kedokteran, astronomi, pertanian, arsitektur, administrasi kota, atau industri yang berkembang di jazirah Arab. Sementara di tempat-tempat yang lain, hal-hal tersebut itu berkembang dengan cukup bagus. Dari sisi inilah, jazirah Arab di masa itu dikenal sebagai masyarakat terbelakang dan bodoh atau jahiliyah. Walaupun ada juga, nanti kita akan membahas tentang mana jahiliyah, ada yang mengatakan jahiliyah ini dihubungkannya bukan dengan masalah-masalah keterbelakangan dari sisi peradaban. Tetapi dari sisi peradaban, memang masyarakat Arab jahiliyah itu dibandingkan dengan peradaban yang muncul di sekitarnya, itu sangat terbelakang atau bodoh. Dalam kondisi jazirah Arab yang terbelakang seperti itu, ada dua kota yang relatif ramai dibandingkan dengan kawasan-kawasan lainnya, yaitu Mekah dan Madinah. Mekah tetap cukup ramai karena keberadaan Kaabah yang merupakan bangunan warisan Nabi Ibrahim AS dengan segala ritualnya yang disebut dengan Millah Ibrahim, tradisi Ibrahim. Sedangkan Madinah menjadi kota tujuan imigran Nasrani dan juga terutama orang-orang Yahudi. Mereka datang ke sana, ke kota Madinah atau saat itu dikenal dengan nama Yathrib, karena ada catatan sangat jelas di kitab-kitab suci mereka bahwa seorang Nabi Agung akan membangun kembali kejayaan kerajaan Daud dari kota Madinah. Jadi dengan segala macam keterbelakangannya, dua kota itu sangat ramai. Karena apa? Satu-satunya alasan, kalau Mekah itu alasannya adalah karena merupakan ada bangunan bernama Kaabah. Dan selain itu juga ada kepercayaan di padang-paran itu yang menyatakan bahwa dari kawasan itu akan muncul satu peradaban yang sangat besar. Jadi mereka tetap setia menunggu di sana. Sementara Madinah di dalam catatan di kitab suci disebutkan bahwa dari sana akan dibangun satu peradaban besar yang dibawa dan dibangun oleh seorang Nabi. Itulah yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.